Intro Nih Tempatnya plastik paling banyak dimana nih Lihat nih Sampah plastik Lihat Wih yang paling banyak disini nih Namanya apa ini Apa Pacific Disini juga banyak nih plastiknya nih Disini sama disini Ini dimana ini Ini dimana ini Oh iya Ini di Indonesia ya Kotor ya Di Jawa ya Halo Are traveling Are jalan Jumpa lagi Kali ini saya Sama Arkin Lagi di Museon Itu museum anak-anak Museum pengetahuan ya Untuk anak-anak Ada di kota Denha Ya Arkin ya Iya di Denha Di Denha Jadi disini banyak sekali informasi Apa ya Museum pendidikan lah Untuk anak-anak ya Tadi ada bagian Mengenai sampah plastik Jadi ini Bekerja sama juga Dengan National Geographic ya Jadi terus kita Mau ke Apa nih Mysterious Mami Jadi ada mumi misterius Apa itu Di Ice Mami Di Ice Mami Oh itu Disitu Oke Rek Ikutin terus perjalanan area traveling Area jalan-jalan Kali ini ya Jalan-jalan di Museon Di Denha Wah Ayo sini Kita masuk ke dalam Wah itu dia tuh Ice Moominya Jadi pura-pura ini kayak main Ini ya Apa namanya Detektif-detektifan Tapi pakai Ice Moomy Wah ini bagian namanya One Planet Oh ini ya Jadi Nanti kita di survei ini Mengenai Gimana kita pikir tentang Planet ya Oke Udah ada insects mas Ada apa nih Serangga Insect section Adanya dari mana tuh Lihat Dari negaranya mana Kamboja Dari Netherlands Lihat tuh Dibikin makanan tuh Nesakin mau Enggak ya Ya ini barang-barang Peninggalan dari Masa Kolonial ya Wow Pastinya ada dari Indonesia Ada dari Sulawesi Aceh Bojo Nogoro Bojo Nogoro Ini ada penjelasan mengenai Perang Dunia Kedua Indonesia Jadi disini dijelaskan ya Foto-foto Waktu Kedatangan Jepang Di Indonesia Jadi tadi ada fotonya Bung Karno Ini di Muntilan Berastagi Wah di Ngawi Jadi ini demonstrasi di Semarang Fotonya Disini ada juga barang-barang Dari ini ya Masa-masa penjajahan Jepang Untuk orang Belanda Contohnya ini ya Ini ada foto yang sering muncul ya Nah ini kita ke bagian yang Arkin paling suka Tentang luar angkasa Ini apa ini Tuh ada satelit tuh Ini bagian tentang Karibia Jadi ini bagian tentang Karibia ya Barang-barangnya Makanan Lalu ini bagian Lalu ini bagian Prasejarah ya Di Eropa pasti Di Belanda lebih tepatnya Jadi Orangnya pake bajunya kayak gini ya Pastinya Soalnya dingin ya Cuman hebat aja nih Sepatunya seperti ini ya Saya juga penasaran sih Baru tau bentuknya seperti itu Sekarang kita ke bagian Kultur Seperti kita lihat ya Langsung Banyak bangunan dari daerah Sumatra Iya ya Dari Toba Karu Jawa Jawa nomor tiga Mana nomor tiga ya Oh itu dia tuh Lalu Kalimantan Suriname Kalimantan Nomor sepuluh Minangkabau Ini ada wayang golek Ramayana ya Lalu ini Baju-bajunya Nomor satu Nomor berapa ini ya Saya kok penasaran Sama yang belakang ini Oh nomor satu Dari Kungu Banyak ya Bajunya beraneka ragam Kalau sini-sini Kayak dari Mana nih Nomor enam belas Ini Oh Dari Indonesia Ini Nomor enam belas Oh nomor tujuh belas yang ini Nomor tujuh belas itu dari Oh iya Jakarta juga Arken ini bagian apa Section apa ini Vulcano Vulcano and Earthquake Itu Apa ya Mungkin di bagian Vulcano Dan gempa bumi Ternyata di Indonesia Memang dilalui Sama ini Garis gempa Jadi sering gempa Terima kasih Ternyata di Indonesia Mungkin lagi Mompa Vulcano Sekarang lagi Ini dia nih Saya baru pertama kali ngeliat batu barah Atau cool Bentuknya seperti ini Sekian jalan-jalan kita di museon di kota Denah ya Museum pengetahuan untuk anak-anak sih Cocok untuk keluarga ya Jadi are-are kalau jalan-jalan ke Denah di kota Denah di Belanda bisa ke museon ya Jadi tadi kita ke bagiannya macam-macam sih pengetahuan-pengetahuan gitu ya Mulai dari pengetahuan sejarah, lalu antariksa, vulcano, dan lain-lain ya Seru sih Harga tiketnya juga untuk ukuran museum di Belanda gak mahal-mahal banget ya Untuk orang dewasa 8 euro Untuk anak-anak kurang lebih sekitar 3 euro, 4 euroan gitu ya Oke re, terima kasih sudah menyaksikan Jangan lupa like, jangan lupa subscribe ya re Saksikan juga video-video lainnya di are traveling, are jalan-jalan Yuk, wassalam Saksikan juga Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!